Intro Atau masih di WIB dan kita masih bermain di TTS TK Teki Suli Apakah remaja jawabannya? Bener bro nih kayaknya bro Atau masih di TTS Teki Pertanyaan berikutnya Sekarang untuk tim B berikutnya pilih nomor berapa? Langsung pak Langsung langsung Tujuh menurun Tujuh menurun Pak Tadi dia boleh Bungang 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 Tujuh menurun 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 Ya bang Tadi gangdiannya sama Pepi dapat minum Kenapa? Bisa jawab Ya pinter mereka Udah Pak Lantung 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 pak Hai 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 guys ganti kita ganti kita ganti kita ganti tersinggir tinggi pakai cowok waktunya udah habis buang percuma kalau udah selesai tolong taruh sendiri di belakangnya ini saya agak siang nggak pantas karena ini Ayusita kalau misalnya lu menang kan bunyinya apa ting-ting berarti ayu ting-ting bumbung 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 dapet dapet kok bisa emosian ya oke selamat untuk tim A kita kasih semangat untuk kedua tim posisinya sekarang seri berarti sekarang tim B silahkan tujuh semakin sengit tujuh menurut pertanyaannya vokalis yang manggung bersama Ben Wali namanya vokalis yang manggung bersama Ben Wali namanya tim B namanya tak ada namanya tak ada silahkan tim B oh iya yaitu waktunya habis tim B ayo ini banyak sekali kemungkinan kembuniannya sampai karena terlalu banyak sampai kita nggak kepikir jawabannya apa iya oke jadi jawabannya kami meneruskan dari kalimat yang terakhir yang biasanya kan begitu dia kan begitu diambil yaitu ada namanya ya Pak ya namanya tak ada nyata ada nyata ada nyata ada berarti jadi namanya nyata ada dia memang ada berarti apakah vokalis yang manggung bersama Ben Wali namanya tak ada rumput banget ya rumput bukan tim A silahkan vokalis yang manggung bersama Ben Wali yang manggung bersama bersama Ben Wali Ben Wali ya ini simpelnya vokalisnya Ben Wali nah itu ya maksudnya simpelnya ya awas kalau keluar jadi simpelnya nih keluar dari simpelnya namanya ramai namanya ramai ramai namanya ramai nggak ada faang nggak ramai ramai samar samar oke samar samar protes dulu vokalis yang memanggung bersama Ben Wali namanya samar samar kalau bener faang gimana nggak mungkin kenapa nggak mungkin nggak mungkin waras disini mah kita lihat tapi apa yang disampaikan Ayu bisa saja terjadi bisa tapi kan kemungkinannya nol vokalis vokalis yang manggung bersama Ben Wali namanya ganti samar ganti samar 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 ganti nama ganti maksudnya apa nih namanya ganti eh apa jawabannya ganti tuh maksudnya faang tuh bukan nama faang asli bukan dong nama asli kayak saya cak lontong tuh bukan nama asli hasilnya kan leo 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 leontong nama asli kita lihat nih oh farhan zainal mutakin nama aslinya oh farhan dari faang setelah gabung dengan Wali dia panggilannya faang kalau saya bilang samar kira-kira itu kalau samar itu tulisannya nggak jelas itu baru bisa disebut samar itu nggak jelas nih apa sih tulisannya terus itu nama nyata ada tuh itu udah masuk akal pak nyata ada ha ya ada namanya ha ha namanya ada dia nama nyata ada ada pak kalau ganti artinya dia bener-bener tidak lagi menggunakan nama dia sebelumnya itu artinya diganti ya dalam hal KTP dalam hal akte kelahiran dalam hal ijazah udah diganti nama ini yang salah makanya pertanyaannya bukan nama faang di keluarga tapi nama faang pak manggung bersama band mali iya 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 6 pak kalau dari mana 6 kalau debak aja lah udah 6 mendatar kita lihat ada 7 kotak huruf A di kotak kedua suka nonton F1 bodoh amat paling nggak nyambung jawabannya saya nontonnya F4 F4 saya nontonnya nontonnya F4 saya nontonnya F4 salapan kalau yang dilakukan kalau alapan kan bukan melakukan hal iya harus kegiatan ya tiga dua satu waktunya bener sarapan sarapan sih sarapan apakah yang selal yang sering dilakukan seorang pembalap di sentul sarapan ah iyalah berapa kan iya bisa salaman bisa pamitan kan pamit sama keluarganya kan mau itu kan tapi emang sudut pandang itu agak beda loh kalau disini itu ada jawaban lebih enak bisa salaman pamitan eh lebih beda lagi kalau disini wah bisa pak salaman salaman apakah benar yang sering dilakukan corang pembalap di sentul salaman raja wah bukan salaman yang sering dilakukan corang pembalap di sentul jawabannya ini dia manasin emang haji pak manasin pak maksud manasin apa nih pak bisa manasin nasi manasin masakan anda tahu pembalap enggak ini pembalap juga masih perlu makan pak ya tapi pertanyaannya pembalap identik dengan manasin nasi ya ini apa manasin maksudnya manasin kan itu pasti krunya pak bukan iya pak eh eh kita lahit kita lahit ini di sentul balapan tuh itu ngapain bro itu siapa yang manasin itu malah dipamer dong pak emang udah panas sebelumnya nggak kasih apa sok tahu ini nggak siapa pegang kenapa ternyata mana tuh pegang tuh pegang yang merah belum panas loh tuh ini manasin jalan yang manasin bukan dia pak ini pembalap yang pakai gini pembalap memang ngapain kerubah kayak gini yang manasin sebelumnya pak bukan dia ini yang manasin dia udah denger rung rung tapi kan kita nggak tahu tujuan dia buat apa belum tentu buat manasin siapa tahu cuman buat dengerin suaranya bener tuh ayo itu dia jawabannya ternyata adalah manasin karena pembalap tuh kalau aku sentul sebelum balapan dipanasi nggak mungkin manasinnya di rumah pasti di sirkuit tiga tiga mendatar tiga mendatar ada lima kotak huruf A di kota keempat baik kota terbesar di Indonesia ini adalah Jakarta kota gede apa pak orang gede terbesar nomor dua setelah Jakarta Medan Surabaya Surabaya oh Surabaya pertanyaannya kota terbesar yang ada di Sumatera kota terbesar yang ada di Sumatera ada sebuah kota terbesar di Sumatera yang ini menjadi acuan kota terbesar bukan hanya Sumatera tapi seluruh Indonesia ada di Sumatera seorang pemimpin dimanapun dia akan memimpin di Indonesia ini harus menguasai sebuah kota di Sumatera bahkan pemimpin sebuah perusahaan pun harus menguasai Medan oh aduh bapak nggak apa-apa paling mereka juga nggak percaya emang nggak pak nggak akan percaya pak kota 3 2 1 4 10 1 300 abis siapa pun yang menguasai Medan akan berpeluang menang yuk 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 barang Phew barangnya di mana harus menguasai Medan bayangkan ки Medan pak misalnya Korea Utara Korea Selatan perang mereka yang mengadalar yang menguasai Medan Aneh Ashanto érence cadahal perangnya di sana tapi harus menguasai Medan yang menang pentingnya sebuah Medan pentingnya dengerin bapak ya bukan apakah dekat jawab Medan Hina besar-besar lagi di Sumatera Apakah besar-besar terbesar yang ada di Sumatera jawabannya adalah harus ada ini kan yang namanya kalau ada panjang kalau tidak ada sisi yang lainnya lebarnya Pak misalnya 200 km tapi panjangnya cuman 1 cm kebayang nggak kayak apa Pak ini ini dikatakan besar nggak mungkin cuma ada lebaran doang karena ada panjangnya maka dikatakan besar luas makanya kalau teman lebarnya doang lebarnya misalnya 100 km ya panjangnya 1 meter kenapa setiap wilayah itu selalu dikatakan pakai kilometer atau meter persegi ada perseginya apinya butuh yang namanya sisi lain selain lebar itu panjang lebar Pak lebar kalau dikasih akhir an nggak jadi ukuran luas lebaran jangan meniru gaya saya kalau gitu Pak背at atau pengertian lebarnya Tahu lebar Dari mana Anda tahu membedakan panjang dan lebar dari mana Dari ukurannya lebar Tahu dari mana Panjang mana lebar sama panjang Lebar mana panjang sama lebar Tergantung ukurannya Pertanyaannya itu adalah sisi yang sama Lurus garis bersegi panjang Panjang kali lebar mana yang disebut Panjang mana lebar Yang paling panjang yang panjang Saya tanya yang disebut panjang Ukurannya melebihi satu sisi yang lainnya disebut panjang Kalau saya emang orangnya gak pernah ngebeda-bedain pak Yang paling pedek Padahal bertanya lebar dan panjang Lebih lebar mana Lebih lebar-lebar Jadi serius sih pembahasannya Gak apa-apa sekali sekali Kita udah lama gak pernah bercanda Harusan aja ngomong bercanda Panjang Anda menentukan mana panjang Mana lebar dari mana Dari sisi yang paling pendek Sisi yang paling pendek disebut Itu lebar Kenapa pendek disebut lebar Kenapa pendek disebut lebar Kenapa pendek disebut pendek Penduluh sekarang lebaran Apakah karena pendek Saya pendek Kalau yang tinggi gak mungkin dia bikin lebaran Tidak Karena semua orang yang berpuasa Ramadan Pasti lebaran Nih binatang sehari-hari gak usah jauh-jauh Hewan yang suka menghisap atau menyedot darah kita Pasti Oke ti A silahkan Kau mencetakkan gue Pasti kilaf Lintah Kuraha ya kilaf Lintah Kan masih tuh lintah kan nih Pasti Lintah Pasti pindah Pindah Tim B jawabannya apa? Tim A menjawab pindah sudah kita kunci Pasti Pasti Darahnya Ini nurusin nih Past apa nih Pasti Pasti dur melek pak Pasti dur melek Sebel Pasti kungam juga bisa pak Ya tim B Silahkan Tiga Pasti tiknya pak Pasti tiknya Kalau gak pasti tiknya tuh gak bisa dia nyedotnya Tim A menjawab pasti pindah Tim B menjawab pasti tiknya Hewan yang suka menyedot darah kita Pasti Tiara Ada lintah pendiri pak Ada lintah mau bisa pendiri gini pak lintah Ada gak? Posisi lintah itu emang sudah naturalnya begini pak Bukan bisa kataan tiarap Gak mungkin tiarap Emang dia dalam kondisi perang pak Terus pakai helm gitu buat senjata tiarap kan juga Hewan yang bisa mengisar darahnya hanya lintah Nyamuk ngapain selama ini? Nyamuk posisinya tiarap enggak dia begini pak Tiharap Kalau gak tiarap dia gini Secara Secara nyamuk juga emang begini dia Halo Lintah tiarap Tapi kalau nyamuk nungging dia Nungging Lebih nungging begini pak Pak kata-kata tiarap biasanya digunakan untuk ini pak Untuk 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 makhluk Apa manusia pak Nih saya katakan lagi Anda tadi bingung masalah panjang dan lebar Ini tiarap juga bingung berarti Iya kan tiarap biasanya untuk misalnya manusia yang biasa berjalan begini terlentang Terus tiarap itu namanya pak Sekarang kalau ada ular misalnya Ular tiarap dari awalnya pak Kayak sama kayak lintah Bukan tiarap Karena awalnya juga tiarap dia Sekarang gini Ular kalau jalan gimana? Dia tidak berjalan Dia bergeser Bisa kan Kalau berjalan ada kakinya pak Bergeser Kecuali kalau ular dikasih kaki pak Bergeser Matuk Eh kamu kesana dong Ya bentar geser dikit Bukan geser maksudnya Ini jawabannya Jawabannya datar adalah Tiarap Kau berikan Baik kita akan di sana sama lihat Di antara kedua tim Siapa yang paling tiarap ya Oke tim A serah Tim A seratus Emang kan ada Di sini Udah gak sikap Udah gak sikap Udah kurangin Bahaya Udah Lu jangan dibuat-buat Tim A seratus Tim B seratus Gimana nih pak Ada satu pertanyaan tambah Ini ajalah Kalau enteng tuh langsing loh Pak tebak ke makan aja Pak cari muka pak Tebak tebakan pak Buah yang kulitnya kuning Dalamnya pisah pak Saya kasih tebak tebakan Ini asik nih Jadi ada butuhnya nih Ini menentukan Jokowi yang sulit dong Kalau menentukan siapa Pertanyaannya Sebutkan Nama Presiden Terpilih Di Negaranya Presiden Insinyur Presiden Jokowi Dodo Di negara Indonesia 100 Benar Siapa pun yang jawab Mohon maaf Tim B kalah Tim A Apa bro Apa bro Apa bro Oke bro Oke bro Oke bro Oke bro Oke bro Ya pegangan doang ini Mau Mau ini apaan Bebby kayaknya ngarep banget Gitu Ya namanya usaha pak Lama gitu Tapi usahanya sudah membuahkan hasil Karena tim A Sepertinya Sekarang unggul Dengan poin 200 Dan tim B 100 Oke berarti Yang akan mendapatkan hadiahnya Adalah tim A Hadiahnya apa pak Silahkan Bung Alex Selamat Kepada pemenang Kali ini Pesawat tanpa awak Yang dipersembahkan oleh Padang Nerem Group Developer mega proyek Polisi tidur Sejawa Bali Silahkan Bawa pulang Oke bro Yang dikantongin itu Yang kecil dulu Drone Gue khawatir nih Gue gak bukain Drone tuh drone Maksudnya Yang buka pak Yang menang saya Kita malu gak kan Kita kalah Ya kita mah Bantuin aja Cuma bukain Bantuin apa pak Bapak gue lewatin Drone dong Drone dong Drone 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 Pesawat tanpa awak Drone Wee tanpa awak Pesawat tanpa awak Dan tanpa pikiran Pak Gambar Dibukali sama Gak main gambar tadi pak Boleh pak Dibuk apa pak Gambarnya Bung Alex Mana pesawat tanpa awak Coba tolong di zoom dong Di zoom Di zoom Ngotot si ngotot Bisa juga tau Itu kan buat Pemenang yang disini Kalau pemenang yang dirumah pak Pemenang yang dirumah Tadi pertanyaan jelas Jawabannya Tujuh kotak Huruf kedua E Yang dihasilkan Kelapa Jawabannya Anda bisa dilihat Di Instagram kita Dan jangan lupa juga kirimkan Soal tetesannya Beberupa format video Soal jawaban Dan juga alasan Karena untuk Anda Yang soalnya kita tayangkan Akan mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Dan jangan lupa Mengirimnya di Email kita Waktu Indonesia Bercanda At gmail.com Ya Baik Dan sekarang Ini adalah Hadiah hiburan Hadiah hiburan Untuk Mereka yang tidak Menang Akan mendapatkan Konklusi dari bapak ya Ya Oke Baik Ingat Bapak siapa sih Ini orang tua Ini kerja Haji bolok Haji bolok Haji bolok Tandakan waktu itu Kayak hellboy Hellboy Enggak silahkan Gue tua Kok konklusinya pak Tidak doyan makan Bukan selalu Bukan selalu Karena frustrasi Bisa jadi Karena Food Basi Terhibur Terhibur sekali dong Terkumpul Sama teman-teman dari UIN Terima kasih banyak Dan teman-teman dari Rilogy Terima kasih banyak Untuk bisa kamu Kita ayusikan Terima kasih banyak Terima kasih Sampai kita bertemu lagi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa